Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau mencontohkan nah ini cara nambal gitu ya kalau cara nambal sheng gitu ya sheng terutama ini yang repot ini saya sudah buka gitu isinya ya langsung aja misalnya ini shengnya ada bolong ini aja langsung ini nyontohkan di keramik kini keramik lantai secontohkan itu ya nah mungkin ketebalan satu mili ketebalan sekitar satu mili gitu ya ketebalan satu mili mungkin dibiarkan agak kering-kering dikit Nah kalau kering tuh kelihatan banget itemnya halo 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 nah nih kalau belum kering nih agak-agak coklat ya Nah habis gitu kasih ini misalnya tebal ada satu senti disitu gitu ya jadi nggak mungkin tebal satu senti tanpa pelapis nah supaya bisa ditambal yang bukan tebal ya bolong-bolong satu senti supaya bisa ditambah bolongnya maka lapisi dulu gitu ya sisanya itu misalnya ini bolongan di sini gitu ya kemudian setelah itu timpal pakai ini sesuai bolongan itulah timpal yang gininya ini namanya apa ya nanti bisa di deskripsi saya kasih deh nah ini murah juga di online ada seribuan gitu 2000 paling mahal ini satu lembar satu lembar ukuran berapa ini saya beli ukuran kayaknya 20x15 ya plastik-plastik ini banyak ini serat serat gitu ya serat pelapis apa ya nanti saya di deskripsi saya kasih nah habis gini kita tekan-tekan gitu ya ke tempat bocor itu nih kalau bocor mau nambal bocor tanpa ini jadi nanti si bitumennya nggak nyangkut setelah gitu Hai biarkan dulu agak kering-kering nih ya setelah itu timpal lagi di atasnya nah gitu ya jadi si bocor itu bisa ditambal itu ya Nah ini caranya begitu ya Hai kemudian kita cat sampai kan ini masih kelihatan serat-serat nih berarti masih kurang dikit dia kurang tebal gitu ya Nah gitu ya Hai nah begitulah cara nambal seng bocor ya ini sangat mudah Hai ini nya apa ya fiber 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 ditulisnya fiber pelapis bocor lah gitu ya kalau di online to fiber pelapis bocor nah kemudian kalau udah beres jangan lupa ini ditutup karena takut kering buat nggak dipakai lagi ini bekas kemarin saya nih hai 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 tutup dan ini dicuci ini pakai air biar si kuasa cuci pakai air biar nanti bisa dipakai lagi nah ini kalau dicuci pakai air ini luntur ini sini yang sisa-sisa di rambut ini disapu ini dikuas luntur bersih gitu ya sehingga nanti bisa dipakai lagi kalau nggak dicuci ini nanti keras kering tidak bisa dipakai lagi Hai ini tuh ya kemudian bacaannya ada di sini sebenernya di video sebelumnya sudah ada tapi biar jelas nih nih ya untuk tembok gimana gitu ya ini saya lamain Hai nah ini kalau untuk apa Hai letakkan sambungan gimana dicampur air atau tidak gitu ya ada di disini ya baca nih Hai melke non drop Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh